Alhamdulillah ya tadi itu Salam dari Ustadz Ardi Untuk kita semua, Ustadz lagi ada dimana sekarang Ustadz? Alhamdulillah Ustadz Nasrullah Saya di rumah di BSD Di Tangerang Selatan BSD Alhamdulillah, kemarin Ana lihat tuh Tayangan Antum di RCTI tuh Apa ya? Apa anak santri itu? Anak santri keren Oh anak santri keren Nanti saya tampilkan di layar Apa filosofi yang mendasari dari Video anak santri keren itu, Ustadz? Ya Dulu ketika Saya masih kelas 6 KMI Kalau di luar ini Kelas 3 SMA Jadi ketika Sebelum kita Perpulangan, sebelum kita Keluar dari pondok pesantren Beberapa Setiap Kia itu memberikan Sebuah pesan untuk para santrinya Yang pertama Saya masih ingat sekali Bapak Kiai Hazi Abdullah Syukri Zarkasi Pertama Bapak pimpinan pertama Gontor Itu memberikan pesan Anak-anakku Kalau seandainya nanti Kamu sudah di luar pondok Maka Jadilah Orang yang bisa membuka Lapangan Pekerjaan Jadi wasilah rezeki Banyak orang Itu pesan dari Bapak Kiai yang pertama Bapak Abdullah Syukri Darkasi Lalu saya juga masih ingat Pesan dari Bapak Kiai yang kedua Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal Beliau berpesan Apapun profesi kita saat ini Apapun pekerjaan kita saat ini Itu bukan menjadi alasan Untuk tetap menjadi manusia yang terbaik Yaitu menjadi manusia yang bermanfaat Untuk banyak orang Dan yang ketiga Pak Kiai Imam Badri Berpesan Kepada kami Bahwasannya Saya masih ingat sekali Berpesan Jangan dulu kalian Mati sebelum minimal Menulis satu buah buku Oh wow Begitu Satu pesannya yang Masih saya ingat Jangan mati Sebelum menulis Satu buah buku Oke Teman-teman yang ada di Facebook Tolong tulis Tulis ya Kita jadi inspirasi Jangan mati Sebelum menulis buku Satu minimal Allah Terus Sudah berapa buku Satu yang ditulis Alhamdulillah Baru ada lima Subhanallah Buku apa aja Yang pertama Tujuh metode telarang Melejitkan daya ingat Hingga seribu persen Diterbitkan di Gramedia Terus juga yang kedua Ada Keajaiban Asmaul Husna Di sana saya lebih Mengajarkan Menghafal Asmaul Husna Dengan otak kanan Terus Yang ketiga Ada buku Menghafal Quran Dengan otak kanan Lalu yang keempat Tujuh rutinitas Emas Melejitkan Tujuh rutinitas Emas Membongkar Rumus kaya dan bahagia Dan yang kelima Sama Antum Satapan Subhanallah Ini ya buku yang kelima Udah keliatan Belum di layar Anak pesantren keren Masya Allah Ini saya ambil Di Google Alhamdulillah Ada gambarnya Alhamdulillah Nanti teman-teman bisa ya Lihat Sambil di Googling aja Udah masuk Youtube ya Udah masuk Youtube loh Sudah Sudah masuk Youtube Sudah masuk Youtube Betul Pak Kiai Syukuri itu Selalu mengajarkan Mental kaya Beliau selalu mengajarkan Jadilah orang itu yang Tangan di atas Dan Bagi saya ini sangat Satu Huluhilir Artinya Kesamaan Di dalam ilmu makna rezeki pun Kita diajarkan demikian Ketika kita hari ini Belum mampu Berusaha Beritiharlah Untuk tidak Minta Semaksimal mungkin Ini pun semakin erat Ketika saya belajar Ilmu makna rezeki Dari Ustaz Nasrudullah Bahwasannya Rezeki gratis itu Ya kalau bisa Dihindarkan Kalau Dikasih Kita boleh terima Tapi kita pikirkan Cara terbaik Untuk membalasnya Tapi sebisa mungkin Jangan pernah minta Allah Ya Nah jadi teman-teman semuanya Ya Ternyata mental kaya itu Ya Dimulai bukan dari Pencapaian Ya Jadi kekayaan itu Bukan dari pencapaian Kita udah dapat berapa Kita udah Naik mobil apa Bukan Tapi semuanya itu Ternyata dimulai dari Mental Tangan di atas Sejak dari kita Masih belum jadi siapa-siapa Betul ya Ustaz ya? Betul Ustaz Nasrudullah Masya Allah Jadi ya Kita akhirnya latihannya Latihan sedekah Gitu ya Kemudian Berlatih untuk Tidak berharap Kepada orang lain Gitu ya Masya Allah Ya subhanallah Terus Ustaz Boleh cerita gak Gitu ya Bagaimana Perjalanan Antum sekarang berapa sih Umur Ustaz? Saya 32 tahun 32 tahun ya Masya Allah 32 tahun Jadi teman-teman semuanya Beliau masih berumur yang sangat mudah sekali Tapi sekarang ini Pencapaiannya itu Antum mulai dari Pertama OSB itu Tahun berapa ya Ustaz? Pertama OSB di tahun 2014 Ustaz 2014 Sekarang ini berarti 6 tahun ya Sudah masuk ke tahun yang ke-6 OSB ini Ya tahun ke-6 Tapi Masya Allah Ya melesat luar biasa Ya Kemudian sekarang ini Selain OSB Antum ada lagi Nutri Lemon ya Betul Saya juga melihat Ada kemarin itu Nutri Imun Nutri Imun Nanti saya tunjukin di layar Kita boleh berita gak? Ini kan 6 tahun itu Pencapaiannya bagi orang ya 6 tahun itu adalah Sebuah waktu yang Sangat singkat Untuk membangun perusahaan Yang sebesar Antum Nah boleh cerita gak Dari mana Inspirasi Antum Membuat OSB Sampai-sampai sekarang ini? Ya Alhamdulillah Ustaz Jadi berawal dari Sebuah persoalan ya Saya selalu Sangat Sangat senang sekali Ketika saya pun belajar Ilmu makna rezeki Dalam ilmu makna rezeki Ada namanya Paradox of Candy Dan Pernah juga Saya membawakan kajiannya Dengan mengutip sebuah ayat Fa'ina ma'al usri yusro Ina ma'al usri yusro Dalam artinya Bahwasannya Bersama Jadi bukan setelahnya Kalimat ma'a ini artinya bersama Bersama sebuah persoalan Disitu ada sebuah Rezeki yang besar Jadi pada waktu itu Saya meyakini Ketika itu Adanya sebuah persoalan Dari Semenjak Saya mengajar ilmu Menghafal cepat Ketika Ketika saya mengajar Orang selalu bilang Mas Kita ini punya Persoalan Sering sekali Nggak inget Dan kita Lebih cepat Nggak ingetnya Daripada ingetnya Adakah solusi Beberapa orang Curhat dan cerita Meminta solusi Bagaimana saya Bisa Membuat sebuah Suplemen Vitamin Otak Nah disitulah Akhirnya saya termotivasi Saya teringat Pesan Beberapa Mentor bisnis Bahwasannya Jangan Tanya How Tapi carilah who Ketika kita Ingin melangkah Kita harus mencari Orang yang tepat Orang yang ahli Sehingga Kita tidak mengalami Sebuah kegagalan Sebuah Ketidaknyamanan Di perjalanan Pada waktu itu Saya masih ingat sekali Tidak ada modal Tidak ada Yang namanya Uang yang besar Tapi Saya selalu ingat Formulanya adalah Ketika kita Ingin memulai Bisnis Mulai dulu Langkah dulu Dengan Tiga cara Yang pertama adalah Kita Harus Mempunyai lingkungan Yang positif Oleh karena itu Saya menyingkat Sebagai Istilah Asosiasi Jadi Carilah lingkungan positif Yang memotivasi kita Sebenarnya Saat Saat kita itu Memulai usaha Bukan Tidak ada modal Karena modal kita Bukan uang Tapi modal kita Adalah 2M 2M itu adalah Mulut dan mau Kita punya mulut Untuk Negosiasi Kita punya Kemuan yang kuat Insya Allah Untuk mencari Bagaimana caranya Solusi Nah dari situlah Saya Mendapat pesan Cari lingkungan yang positif Alhamdulillah Bertemu dengan banyak mentor Banyak guru Salah satunya juga Ustaz Nasrullah Di tahun 2014 Saya bertemu beliau Ketika itu beliau Mengisi Properti Dan saya mengisi Asmalusnah Dan saya dapat Ilmunya juga Ilmunya adalah Saya dapat pada waktu itu Mengubah persoalan Menjadi anugerah Pada waktu itu Permainan Antara Kita punya persoalan Yang B-nya menjawab Wow Keren Dasyat Itu pun saya Saya pakai sampai sekarang Apa Ilmu yang dari Ustaz Nasrullah Yang saya pakai Saya pakai Dalam istilah bisnis Saya namanya Remaining Jadi setelah kita Bergabung dengan Lingkungan yang positif Yang selalu memotivasi kita Ke arah kebaikan Lalu ketika ada persoalan Ya Semenjak saya dapat Ilmu dari Ustaz Nasrullah Ya sudah Kita remaining aja Aduh Saya ini bangkrut Buka Buka usaha Tapi Tidak jalan Oh itu bukan bangkrut Itu namanya Biaya belajar Di bidang kuliner Nah jadi Remaining Jadi happy terus Tidak pernah ada rasa sedih Ketika jualan Saya tidak laku Dan itu saya berpikir Oh ini bukan tidak laku Ini Kita lagi dilatih Untuk sabar Untuk menekuni lagi Bagaimana cara jualan Yang bagus Sehingga suatu hari nanti Ketika Satu formula kita sudah temukan Untuk menjual yang banyak Kita bisa lebih mudah Kita disuruh Allah Untuk upgrade Upgrade Nah akhirnya Dari rumus yang pertama Bergabung dengan lingkungan yang positif Lalu rumus yang kedua Meng-remeaning Tidak ada yang namanya persoalan Yang ada adalah anugerah Lalu Saya menggunakan rumus yang ketiga Yaitu Disosiasi Ini pun dari ilmu Magnet Rezeki Artinya ketika ada orang bilang Kamu gak bisa Oh enggak Aku bisa Oh kamu gak mampu Enggak Insya Allah aku mampu Jadi berpikir Out of the box Jadi keluar dari pikiran Yang kurang positif Dari orang lain Dan yang keempat adalah Selalu berinovatif Karena kalau tidak berinovasi Seperti dinosaurus Itu punah karena Tidak berinovasi Antara Jasadnya Dengan lingkungannya Sehingga Empat rumus inilah Yang saya pegang Sampai sekarang Beradalah Di lingkungan yang positif Selalu menyikapi Persoalan Adalah Yang terbaik Karena sejatinya Semua itu baik Bagi Allah Dan yang ketiga Selalu menangkal Pikiran-pikiran yang kurang positif Ketika orang bilang Kita tidak bisa Insya Allah kita bisa Dan yang terakhir Selalu berinovatif Inovasi Dan nanti-nanti Selalu berinovasi Karena inilah Syarat untuk bertahan Di dalam bisnis Di dalam juga dunia Yang keselarian kita Selalu berinovasi Begitu Satu-satunya Jadi Asosiasi Remining Reframing Atau Remining Remining Hampir sama maknanya Reframing Remining Kemudian Apa Disosiasi tadi Disosiasi Jadi keluar dari Pikiran orang yang kurang positif Kemudian I Inovasi Jadi Dikkat dengan Ardi Masya Allah Mencoba dikulis Di komen Tip sukses Ala Mas Ardi Adalah Ardi Jadi ini adalah Salah satu cara Untuk menghapal cepat Betul Asosiasi Bener kan Asosiasi Remining Remining Reframing Asosiasi Sama Inovasi Masya Allah Eh Saya tunjukin nih Produk Masya Allah Jadi teman-teman Subhanallah Bagi saya Ini sebuah kebanggaan Jadi Kalau ada produk Indonesia Yang Bisa kekancah Internasional Malah keren banget Nah ini OSB Itu adalah Apa ya Untuk nutrisi otak Jadi teman-teman Yang punya anak Yang otaknya Perlu dinutrisi Nah bisa pakai ini Ini Bahannya dari apa ya OSB Bahan nutrisi otak Kita dari Tanaman herbal Ada tiga Yang mungkin sekarang Banyak orang yang sedang mencari Yang pertama adalah Kurkuma Kurkuma ini temulawak Yang kedua adalah Sentela Asia 3 Pegagan Dan yang ketiganya adalah Z-Giver Ini jahe merah Jadi ada tiga formulanya OSB Jadi Tiga formula digabung jadi satu Terus kemudian anak Dari kerdas ya Masya Allah Tes juga banyak Teman-teman coba cari aja nanti Ya Masya Allah Cuma saya gak iklan ya Ini mas Sebenarnya cuma untuk kisah Suksesnya Masya Allah Saya senang gitu loh Saya senang Untuk menunjukkan bahwa Ada loh gitu kan Anak-anak muda Indonesia Yang memiliki karya Gitu kan Nah kalau yang ini Produk baru nih Nutri Lemon Sama Nutri Immune Gitu ya Nutri Immune Insya Allah Nutri Nutri Immune tuh Dari apa Ustadz Dari apa nih Kalau saya ngeliatnya Dari juice ya Juice Betul Ini perpaduan Ustadz Dua buah yang memang Berkualitas Ada lemon Ada temulawak Di sana juga ada Strawberry Ada 10 buah-buahan Yang memang Atas permintaan pasar Karena banyak sekali Orang yang untuk Spesialis penangkal Virus dan juga Ningkatin Immune Sekali lagi teman-teman Saya bukan iklan ya Saya juga gak dibayar Sama Mas Arti Kita tuh kalau mau sukses Maka sukseskan orang lain Kalau kita mau Senang Bahagia Itu kita bahagiain orang lain Nah ketika kita mampu Untuk melakukan hal seperti ini Allah SWT Kita akan berikan kemudahan buat kita Jadi ya Bagi teman-teman yang melihat ini Nyaksiin ini Saran saya adalah Doakan Mas Arti Doakan Mas Arti Sukses terus Mas Arti Ya muliakan Ya Allah Muliakan dia Bahagiakan dia Tinggikan rajadnya Jadikan usahanya sukses Berkah Kemudian memberikan manfaat Buat orang lain Jadi jangan sampai gini Kan yang sering terjadi itu gini Ketika kita lihat Ada produk orang lain Produk teman kita nih Terus kemudian kita tuh Bahasanya ya Tadapetik nyinyir gitu Gak seneng gitu Kalau melihat orang lain Sukses gitu Padahal Dalam ilmu maknit rezeki Yang ada itu adalah Kita bahagia Saat orang lain Bahagia Ya Nah kita mau belajar disini Ya Teman-teman gimana nih Kalau melihat Ada tayangan-tayangan Iklan kayak gini Gitu kan Itu rasanya gimana Apa mau dilangsung nge-lep Gitu kan Dari Facebook Gitu kan Atau kesebaliknya Ya Allah muliakan Gitu ya Apa yang dilakukan oleh Mas Ardi Kalau itu yang Anda lakukan Maka saya yakin Karena gini Mas Ardi Saya banyak sekali Ini kan sekarang Kita lagi buka Nah ini Sekarang kita lagi buka Konsultasi ya Konsultasi Personal coaching Personal coaching Quranic immunity Gitu ya Dan itu kita buka gratis Kemudian silahkan ya Mau konsultasi ya Tentang kesehatan Tentang Apa namanya Tentang keluarga Tentang keharmonisan Tentang ekonomi Nah ternyata sekarang ini Banyak yang konsultasinya Tentang ekonomi Gitu Nah makanya itu juga Yang menjadi dasar bagi saya Kenapa kok saya milih Magnet rezeki Gitu Karena ternyata Ada banyak sekali Persoalan yang bisa selesai Dengan Terbukanya rezeki Nah sekarang Saya mau Wawancari Mas Ardi Mas Ardi Tipsnya apa sih Buat teman-teman semua Yang menyaksikan tayangan ini Untuk eksis di masa COVID Oke Untuk eksis di masa COVID Kebetulan kemarin Alhamdulillah Sedikit juga Saya sharingkan ini Kepada teman-teman Ada empat formula Ketika memang kita Menyikapi Masa COVID Ada empat formula Yang pertama ini Ini saya singkat juga Ustaz Afan Itu singkatannya adalah Kaos Kaos Jadi Banyak orang Yang mengira Dengan COVID ini Dia mengira Dibatasi hidupnya Tidak bisa keluar lah Tidak bisa Untuk ketemu orang lah Justru Kalau kita berpikir secara Positif Dan secara rasional kita Tidak semuanya dibatasi Bayangkan Kita bernafas Tidak dibatasi Kita Berpikir Tidak dibatasi Kita berdoa Tidak dibatasi Jadi Justru Tidak Banyak hal Yang Tidak dibatasi Dengan Kita berpikir demikian Kita akhirnya Untuk tidak diam Dan Kurangi rebahan Banyak melakukan perubahan Buatlah sebuah karya Jadi Yang pertama ini adalah Justru dengan keadaan seperti ini Kita banyak waktu di rumah Kita buat sebuah karya Saya sangat Inspirasi sekali Ustaz Nasrullah Tiap hari tiada henti berbagi Ini adalah sebuah karya Karena nanti Materi-materi ini Akan diabadikan Dan akan bisa direview ulang Oleh Kita semua Jadi Yang pertama Teteplah untuk Kita Justru Menjadikan ini Momen untuk Berkarya Nah Yang kedua adalah Kita Meningkatkan Amal Mohon maaf Bukan berarti Saya sudah Baik Tentu masih banyak Kekurangan Inilah Waktu untuk Meningkatkan Amal Masya Allah Ketika kita lihat Di COVID ini Banyak sekali Orang yang Akhirnya Dia pun Dekat dengan Allah Dia pun yang tadinya Tidak bisa Membaca Satu hari Satu juz Tapi dengan Kondisi seperti ini Dia punya banyak Waktu Dan akhirnya Bisa Meningkatkan Amal Jadi amal ini Yang sifatnya Lebih ke Personal Nah Alhamdulillah Ketika kita Sudah Tetap Berkarya Mungkin Ada disini Penulis Menambah Tulisannya Ada disini Pembicara Menambah Materinya Ada pun Guru Menambah Pengajarannya Tetap Berkarya Lalu yang kedua Tingkatkan Amal Nah Yang ketiga Tingkatkan Yang namanya Omset Mungkin Kalau kita Mengeluh Kita bisa saja Mengeluh Bahasanya Wah gimana Ningkatkan Omset Sedangkan Keadaan Seperti ini Nah Untuk Meningkatkan Omset Sendiri Teman-teman Magnet Rezeki Itu ada Empat Ada Empat Formulanya Yang pertama Tentunya Ini dari Ustaz Nasrullah Kita Berpikir Positif dulu Jangan sampai Kita berpikir Yang kurang Positif Berpikir Positif dulu Kenapa Karena orang yang Berpikir tidak Positif Selamanya Di hidupnya Tidak akan Pernah Bahagia Setelah Dia berpikir Positif Dia berpikir Menang Berpikir Menang Insyaallah Akan Menang Karena Pemenang Tidak akan Pernah Menyerah Dan orang Menyerah Tidak akan Pernah Menang Sampai Kapanpun Sudah Berpikir Positif Berpikir Menang Yang ketiga Adalah Berpikir Terbalik Ketika Ada orang Bilang Wah Ini produk Ongkirnya Tidak ringan Tidak mungkin Dikirim Kita katakan Dalam hati Bisa Cari Solusi Jadi ketika Orang Menangkal Kita justru Berpikir Terbalik Wah Ini gak mungkin Yang namanya Misalkan Baso Dikirim Kita bikin Frozen foodnya Yang bisa Dikirim Di masa Seperti ini Jadi berpikir Terbalik Setelah Berpikir Positif Lalu kita Berpikir Menang Dan berpikir Terbalik Dan yang terakhir Adalah Berpikir Kreatif Mungkin empat Formula ini Untuk menyingkatkan Ongset Yang tadi Yang ketiga Nah Untuk Yang keempatnya Adalah Kita tingkatkan Sedekah Masya Allah Jadi inilah Momentum terbaik Adalah saat ini Bapak Ibu Semua Maaf Kalau ada kekurangan Itu dari saya Bagus banget Tolong tulis teman-teman Ongset itu Sales Untuk Kawan-kawan Dapada Malaysia ini Ongset itu Sales K Kaos K itu Karya A itu Amal O itu Omset Dan S itu Sedekat Meningkatkan Omset Itu adalah Dengan Berbagai macam Tadi yang Sudah disebutkan Sama Mas Ardi Mas Ardi Videonya Oke Baik Terakhir Mas Ardi Dia kan CTMR Certified Trainer Magnet Rezeki Dan mengajarkan Ilmu Garputala Kepada Teman-teman Nah sekarang Saya mau tanya dulu Pengalaman Paling Nancep Bagi Mas Ardi Untuk Garputala Boleh gak Diceritakan Oke Pada waktu itu Saya Sedang Ada beberapa ya Tapi yang paling terakhir itu Ketika saat Camp Magnet Rezeki Di saat Camp Magnet Rezeki Di situ Ada sebuah Sebuah ide Ataupun Yang akan saya Create Lalu Allah Mengingatkan Mengingatkan Bahwasannya Sudah Saatnya Kita Untuk Lebih banyak Membantu Orang lain Lebih banyak Menolong Orang lain Di situ Sangat Mengena Sekali Bahwasannya Masya Allah Ternyata Ya Kalau dalam Keserian kita Mungkin ketika Apa yang kita kejar Kalau kita nanya Dalam hati Apa gak capek Kalau seandainya Kita mengejar Seperti ini terus Dan akhirnya Disitulah saya ketemu Formulanya Bahwasannya Inilah formula Yang saya dapat Pada saat Camp Magnet Rezeki Lebihlah Untuk Membuat Keuntungan Bagi orang lain Dan Itu saya pegang Dan Ditancapkan lagi Ketika Annual Meeting Bersama Ustaz Nasrullah Saya masih ingat sekali Satu harinya Saya ikut Satu harinya Saya izin Mengisi seminar Magnet Rezeki Dan saya bertanya Sama Ustaz Nasrullah Ustaz Nasrullah Berpesan Kesuksesanmu Adalah Amanah Untuk Menyukseskan Banyak Orang Jadi Inilah Sebuah Perjalanan Yang saya Dapat Agar putalah Pada saat Camp Isinya Esensinya Sama Kalau kita Ingin Sukses Sukseskan Orang lain Kalau kita Ingin Kita Bahagia Tenang Bantu Orang lain Untuk Bisa Bahagia Dan Bantu Orang Untuk Hidupnya Bisa Lebih Tenang Allah Baik Alhamdulillah Mungkin Sambil Kepala Udah Mikir Ke Yang lain Tapi Saya Mau Highlight Jadi Teman-teman Semuanya Bahwa Gar putalah Ini Subhanallah Jadi Dia bisa Kasih Inspirasi Inspirasi Sukses Inspirasi Bisnis Inspirasi Kehidupan Jadi Dalam Masa Seperti Ini Itu Gar putalah Itu Bisa Dipakai Sebagai Salah Satu Solusi Tadi Mas Ardi Di Masa Kebingungannya Apa Yang Harus Dilakukan Lagi Ternyata Al-Quran Yang Bimbing Luar Biasa Jadi Salah Satu Peran Kesuksesan Mas Ardi Itu Adalah Bagaimana Al-Quran Bisa Memberikan Inspirasi Terbaik Buat Beliau Jadi Buat Teman-teman Yang Mungkin Merasa Bahwa Mas Ardi Udah Cepet Cepet Banget Sukses Baru Umur Karena Sebenarnya Kurannya Sama Inspirasinya Sama Kalaupun Seandainya Allah Kasih Jalan Kan Setiap Orang Berbeda Ada Yang Jalannya Seperti Mas Ardi Ada Yang Jalannya Seperti Saya Ada Yang Jalannya Seperti Budiyah Kemarin Jalannya Setiap Orang Berbeda Beda Tinggal Bagaimana Kita Bisa Mensyukuri Pola Mensyukuri Itu Ada Di Dalam Salah Satu Teknik Di Kita Yaitu Saya Mau Tanya Mas Ardi Kabarnya Waktu Itu Ada Yang Mas Ardi Sampaikan Tentang Ilmu Garkutala Kemudian Tiba-tiba Beliau Memeluk Islam Atau Bagaimana Mas Ardi Itu Ada Salah Satu Alumni Kajian Magnet Rezeki Jadi Alhamdulillah Kita Istiqomah Untuk Membuat Kajian Magnet Rezeki Di Betu Salam Masjid The Green BSD Dan Saya Sangat Terkejut Sekali Ketika Dia Ikut Dan Beliau Bilang Mas Alhamdulillah Saya Mu'alaf Baru Mu'alaf Dan Saya Sangat Sangat Senang Sekali Dengan Ilmu Magnet Rezeki Alhamdulillah Saya pun Masih Ingat Sekali Ini Ibu-ibu Agak Ya Bisa Dibilang Keturunan China Dan Dia Memutuskan Untuk Menjadi Mu'alaf Ya Ketika Dia Mendalami Ilmu Magnet Rezeki Dan Memang Kembalinya Kepada Quran Jadi Ini Yang Saya Tidak Nyangka Sekali Ternyata Memang Ilmu Magnet Rezeki Ketika Didalami Dengan Siapapun Dan Apapun Mereka Rata Belakangnya Ini Menyentuh Jiwa Karena Yang Diajarkan Memang Rahmatan Lila Alamin Perdamaian Ketenangan Kebahagiaan Tidak Ada Yang Nolak Ilmu Magnet Rezeki Masya Allah Alhamdulillah Berawal Dari Kajian Baik Alhamdulillah Terima kasih Sat Ardi Atas Inspirasinya Doakan Kita Semua Mungkin Ada Pesan Terakhir Mungkin Sebelum Mas Ardi Mengucap Salam Kepada Teman-teman Kita Di Facebook Ya Teman-teman Saya Alhamdulillah Sangat Senang Sekali Dengan Komunitas Magnet Rezeki Memang Beda Orang-orang Yang Sudah Mengikuti Magnet Rezeki Dari Cara Bicaranya Selalu Positif Pikirannya Selalu Tenang Dan Akhirnya Sebuah Kesimpulan Bahwasannya Kalau kita Ingin Menjadi Pribadi Magnet Rezeki Teruslah Berusaha Untuk Membuka Perisai Jangan Pernah Berhenti Untuk Terus Berusaha Membuka Perisai Hilangkan Sifat Dongkor Hati Ada Dendam Ada Dengki Justru Ketika Ada Orang Yang Berbuat Baik Berbuat Tidak Baik Dengan Kita Terima Kasih Karena Sejatinya Dia Telah Menggulurkan Dosa-dosa Kita Jadi Bukan Ada Benci Justru Kita Adanya Rasa Kasih Sayang Ya Allah Terima Kasih Ya Allah Mulihakan Dia Bahagiakan Dia Jadi Setiap Hari Jangan 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 Berhenti Untuk Selalu Perisai Rezeki Jangan selamat menikmati